Sri Asih Ganis Sri Asih Ganis bernama lengkap Rengganis, lebih akrab dipanggil Ganis. Ia adalah anak tunggal dari pasangan pengusaha dan peneliti artefak di Jakarta. Ganis dibesarkan oleh ayahnya karena sang ibunda meninggal dalam kecelakaan mobil ketika Ganis masih kecil. Ganis memiliki teman masa kecil yang diceritakan di cerita Ganis bernama Azka dan seekor kucing bernama Monty. Kekuatan Sri Asih menitis pada diri Ganis. Kekuatan itu muncul pertama kali pada usia 10 tahun saat kucing pemberian bundanya hampir tertabrak mobil. Saat itu Ganis melindungi sang kucing, namun naas mengakibatkan mobil ibunya mengalami kecelakaan. Setelah kekuatannya muncul, Ganis mulai belajar mengendalikannya di bawah bimbingan guru Mandala. Mandala pun mengajarkan bela diri ke Ganis sehingga fisiknya tertempa lebih kuat. Efek lainnya dari kekuatan Sri Asih pada Ganis adalah berkembangnya kemampuan Ganis untuk mengakses memori maupun kemampuan para leluhurnya. Dengan begitu, Ganis bisa meminjam sementara kekuatan leluhur yang dibutuhkan. Ganis memiliki ketertarikan pada alam. Sehingga ketika dewasa, ia memilih bekerja di lembaga swadaya masyarakat alias LSM di kota Bandung dan mengunjungi berbagai penjuru Indonesia, terutama di pedalaman. Ganis menggunakan kekuatan Sri Asih untuk menghadapi musuh-musuhnya seperti komplotan maupun korporat yang merusak alam dan menindas masyarakat lemah. Biasanya, Ganis melawan musuh-musuhnya ini sendirian. Dalam komik Sri Asih Dewi Keadilan, Ganis dewasa menghadapi perusahaan Gas Enko dan entitas penunggu tanah adat. Sementara di cerita Ganis, Ganis remaja menghadapi komplotan Mata Seribu dan Mr. J yang melakukan penculikan hewan serta manusia. Beberapa musuh Ganis dibuat berdasarkan referensi Sri Asih klasik karya R.A. Kosasi seperti Matutu dan Mata Seribu. Selain memberantas ketidakadilan sendirian, Ganis pernah menumpas kejahatan bersama jagoan lainnya seperti Aquanus dan Maza di Aquanus X Maza. Urutan membaca Ganis bisa dimulai dari komik Sri Asih Dewi Keadilan dengan setting tahun 2017 hingga 2018 saat Ganis muda menjadi seorang aktivis lingkungan. Selain itu, kisah Ganis bisa ditemukan di cerita Ganis yang ditayangkan di sosial media Bumi Langit. Ganis remaja yang awalnya mencari Monty, kucing kesayangannya yang hilang kemudian terseret dalam kasus sindikat kriminal. Ganis akan kembali muncul di latar 2022 dalam Sri Asih X Sri Asih yang mempertemukannya dengan Sri Asih lain yakni Alana untuk menentukan siapa Sri Asih sejati di antara mereka.